Oke teman-teman, sore ini saya dapat kiriman Billiton Full Bike dari rekan saya, Pak Agus, kebetulan owner dari perusahaannya ini, beliau minta saya untuk coba sepeda yang khusus dibuatan dalam negeri, yang katanya tidak kalah dibanding yang produk dibelakang ini. Oke, kita coba unboxing ya, sini kotaknya bagus, ya, ada tertulis Billiton, custom full bike, aluminium alloy 6061, frame set materialnya ini ya, kemudian clear anodized finishingnya, ini ada website-nya, SNI, made in Indonesia, itu yang penting. Atau membuka, apa sih dalam isinya ini? Wah, udah kayak titanium. Oke, ini kita akan coba. Oke, ini kita akan coba. Oke, ini kita akan coba. Beberapa material ini Memang kemarin Saya kirimin Ada beberapa Yang saya tidak pakai Waktu saya modif Seperti sadel Pedal Jadi biar bisa dipakai Kita coba lihat Kita buka Apa sih Di sini Langsung buka Langsung lock Di sini Rodanya debat Lebih stabil Kalau nanti di parkir Coba kita buka Ini Sebentar Ini kenapa Oh ini mungkin Kena soda Ya Bisa dilihat di sini Locknya Lebih gampang Bikin juga di sini Sedikit beda dengan bronton Ya Dan pasti kita lihat Yang dibangkakan kemarin Adalah Bagian sininya Ini CNC full Yang di cut Ya Jadi Benar-benar Sangat rapi Las-lasannya Dan di sini ada nomor serinya 2021 2021 Kelihatan 03 00 00 157 Berarti ini produksi Frame yang ke-157 Di sini ada Brandnya Sebentar Kalau kita lihat ya Ini saya coba pasang Standnya Ternyata standnya ini Tidak muat Karena Posisi tube ini Lebih kecil Daripada bronton Karena disesain untuk Bronton Tapi gak apa-apa Yang penting Dia bisa berdiri Ya kan Ini saya pakai 54 Tadi mau pakai yang 56 Tapi Ratanya mentok Di Dudukan di sini Jadi saya pakai yang 54 Chain ringnya Kemudian Bond Ya Ini standar Ronton Kemudian speednya ada 7 Speednya ada 7 Ya Ini kurang lebih sama Seperti Bronton Ini Biliton Produknya Biliton Jadi Di sepeda ini Apa yang bisa Diprovar oleh Biliton Saya pakai Jadi saya pengen tahu Kualitasnya Dibanding Itu gimana Ya kan Kalau kita lihat sini Tukukannya Sangat mulus Sekali Ini kan Lasan-lasannya Juga Sangat mulus Sekali Ini untuk Catching Ini katanya Juga buatan Biliton Focknya Juga Mungkin untuk Fendernya Ya Dipasang Dipasang Juga ada Untuk Berikut untuk Ini Untuk bagnya Front bag Lock Semuanya Ini juga Pentaklipnya Juga dari Biriton Saya ambil Yang dari Biriton Ini juga Sangat Lancer Kita coba Ini ya Kita coba Ini juga Penalaman Atas Tetap Terus 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 Ya Setelah ini kemarin saya provide karena saya ada beli, saya suka yang warna merah saya titip ke bagian perakitan saya fix coba saya lihat weightnya ya memang ngeteng sekali nanti kita timbang ngeteng banget nanti kita timbang ini timbang seadanya 10,25 kg ya sebenarnya masih banyak yang bisa di save yaitu pedal ini juga berat ya ini bisa diganti yang sederhana kemudian ini juga berat biasanya saya pakai yang kecil itu juga lebih ringan saya lihat kayaknya ada dua hal itu yang bisa mengurangi lagi sehingga ini bisa dibawah 10 ya tapi ini sudah sangat ringan nanti kita bisa lihat contohnya kalau blanton yang standar tiga nah sekarang kita lihat cara untuk dipakai lagi yang ini terparkir posisi band ini sebelah ini sebut lebar sehingga dia mantap 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 ini juga masih ada room untuk saya kandalkan ada sopnya begitu nanti bisa lihat kalian dengan pasang tali disini kita coba ya ini ada sedikit teknik nih karena posisi chainring saya cukup lebar kalau perhatikan disini ya kan sehingga nggak bisa benar-benar lurus karena akan mentok di bagian ininya dudukan ini jadi kita harus belokin sedikit baru turun sedikit mentok ya tapi masih jadi sudah kita bawa kesini lain aja kencing akhirnya kita kita lock disini ya ya karena kita nggak ada ekstender disini ya sehingga beban beralih disini makanya jadi miring tapi masih cukup stabil karena ini lebar sehingga masih bisa ada ini bukan kita coba pastikan lontong standar ini lontong standar yang tidak yang saya beli utuh tidak diapapain raknya luar biasa nah ini kan bisa dikurangi ini kan saya pakai wera 2 power ini standar yang beda memang beda karena ini kan pakai internal jadi berat berat lontong standar ini kurang lebih sekitar 12,5 coba kita lihat 3 ya 11 86 ya beda beda hampir 1,5 kg yang tadi ya tapi karena ini pakai internal ya pakai internal 3 oke jadi kurang lebih begitu unboxingnya beliton saya udah tidak sabar untuk mencobain ini di lapangan tapi dari sekilas unboxing ini saya melihat sekilas sesuatu dikerjakan dengan sangat rapi kabelnya juga rapi tidak awal asal-asal lam ya kan kemudian semua komponen-komponennya ini dikerjakan dengan halus ya kan ini pasti itu ringan karena yang penting sepeda lipat itu ringan dan bisa di handy ya jadi bisa dibawa kemana-mana ya triangle-nya juga nanti untuk test drive-nya kita lihat lagi di video berikutnya oke oke